Intro Hari itu jadi hari yang paling menakutkan bagi Udes Saepudin. Udes diterkam oleh seekor macan tutul jawa atau macan kumbang. Terekaman hewan buas itu membuatnya mengalami luka yang cukup parah. Peristiwa menakutkan itu terjadi pada Rabu, tanggal 7 September 2022, di Desa Tegal Manggung, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, Udes yang saat itu sedang bekerja di kebun untuk menanam buah alpukat, dikejutkan oleh kehadiran seekor macan. Saat itu Udes menuturkan melihat seekor macan kumbang berwarna hitam sedang memangsa hewan ternak milik warga. Tanpa disangka-sangka, hewan buas itu langsung menyerangnya. Awalnya saya lagi kerja di kebun tiba-tiba ada macan nyerang ternak, tiba-tiba nyerang saya, kata Udes saat ditemui di kediamannya, Sabtu, tanggal 10 September 2022. Udes menceritakan, saat diserang oleh macan kumbang itu dirinya mencoba melawan untuk melepaskan diri. Namun tenaga macan itu terlalu kuat untuk ia seorang diri. Ia sampai-sampai terpental hingga kepalanya membentur batu. Di saat itu, kata dia, datang rekannya Adi yang berusaha menolong Udes. Namun Adi juga diserang oleh macan yang ukurannya sebesar domba itu. Saya bela diri, daripada jadi korban. Bela diri sekuat tenaga, ungkapnya. Tajamnya taring macan serta suara oman hewan itu masih teringat jelas di benak Udes. Udes tak pernah menyangka akan berhadapan langsung dengan macan kumbang. Gak pernah ngangka, itu mukanya macan pas di depan muka saya, ingat Udes. Meski sudah menyerang dua orang, Udes dan Adi, macan itu masih beringas. Di saat bersamaan datang lagi rekan keduanya, Didin yang juga menjadi sasaran keganasan macan kumbang tersebut. Pertama nyerang saya dulu, terus datang teman saya, Adi, diserang juga. Lalu datang lagi Didin, sama diserang juga kita bertiga, ujarnya. Ketiganya lantas mencoba melawan balik macan kumbang itu. Udes dan Didin lalu memiting leher macan itu dan membawanya ke sungai. Mereka kemudian menenggelamkan macan yang terus menyerang itu ke dalam air. Dimasukin ke air, tenggelam mati, ucap Udes. Akibat serangan itu, Udes dan dua temannya mengalami luka-luka. Namun luka yang dialami Udes paling parah. Ia harus mendapat delapan jahitan di bagian kepala dan pelipis mata kanannya. Udes pun sempat dilarikan ke rumah sakit. Delapan titik jahitan, semuanya sama kepala. Pelipis aja, sobek, gak kena kornea mata untungnya. Ujarnya sambil menunjukkan perban yang membalut luka di kepalanya. Peristiwa mengerikan itu membuat Udes yang sudah delapan bulan bekerja di kebun Alpuka Trauma. Ia sendiri mengaku tak tahu kapan akan kembali bekerja di sana. Ada perasaan trauma takut kalau ke kebun, ujarnya.